Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan menyampaikan laporan hibah unggulan yang berjudul Teknologi Nanobatuan Fospat dan Biochar untuk peningkatan efisiensi serapan pemupuan P dan hasil tanaman kentang pada Andisol Magelang. Andisol adalah tanah yang mempunyai permasalahan jerapan P yang kuat oleh menilai lempung alevan dan AL hidroksida sehingga P menjadi tidak tersedia. Sementara Biochar memiliki permukaan ruang pori dan mengandung gus fungsional yang bermuatan kuat sehingga mampu mengurangi atau melepaskan jerapan P. Penggunaan pupuk berkuran nano memiliki keugulan karena lebih reaktif dan langsung mengenai sasaran atau target. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji efisiensi serapan pupuk nanobatuan Fospat dan Biochar terhadap serapan P dan pertumbuhan kentang di tanah Andisol. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dilanjutkan dengan analisis laboratorium dan analisis data. Hasil sifat fisika dan kimia tanah di lokasi menunjukkan bahwa memang tanah Andisol mempunyai P yang sangat rendah dan jerapan P yang sangat tinggi hampir 90%. Ini adalah gambaran dari SEM nanobatuan Fospat dan Biochar. Kita gunakan tiga Biochar. Kemudian ini adalah pengaruh dari nanobatuan Fospat dan Biochar. Pemberian Biochar dan pupuk nanobatuan Fospat terbukti meningkatkan serapan P jaringan tanaman kentang. Efisiensi serapan P tertinggi diperlukan pada perlakuan nanobatuan Fospat dosis 200 kg dan jenis Biochar tempurung kelapa. Produktifisensi serapan tanaman kentang tertinggi didapatkan pada perlakuan dosis nanobatuan Fospat 200 kg dan jenis Biochar tempurung kelapa 35 ton per hektat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kombinasi nanobatuan Fospat dan Biochar tempurung kelapa meningkatkan sifat tanah dan juga hasil tanaman. Kemudian dosis optimum pupuk P ada 200 kg per hektare, mampu meningkatkan serapan P, kemudian juga efisiensi serapan P. ada pada perlakuan Biochar tempurung kelapa dan nanobatuan Fospat 200 kg dan Biochar tempurung kelapa meningkatkan produktivitas kentang hingga 35 ton per hektare.